Selanjutnya kita ke obat gold, atritis, dan uricosurik. Sebenarnya beberapa obat yang tadi kita sudah bicarakan, terutama golongan oksikam, itu akan sering digunakan untuk pengobatan atritis gold. Tapi yang kita bahas hari ini pengobatan yang lainnya. Tadi golongan oksikam sudah kita bahas. Ini tujuan pembelajaran kita. Ini definisi gold atritis pada dasarnya. Gold atritis adalah atritis peradangan sendi yang disebabkan karena adanya penumpukan kristal asam urat di sendi. Biasanya dia menyerang ke siku sendi-sendi yang terutama jari-jari, yang kecil sebenarnya. Tapi bila sudah sampai ke sendi-sendi yang besar, berarti kamu bayangkan yang kecil sebenarnya. Seberapa banyak itu kristalnya sudah mengendap. Ingat, karena ini kristal, dia juga bisa ke ginjal. Ini patofisiologinya. Kalau kamu lihat, ini sendi apa? Ini sendi lutut. Karena memang paling banyak atritis itu di sendi lutut. Tapi jangan salah, atritis yang banyak di sendi lutut itu sebenarnya osteoatritis. Oke, jadi ini yang terjadi, sehingga terjadi peradangan di sini akibatnya menimbulkan rasa nyeri. Yang bisa menghambat di sini ada satu obat atritis go terkenal, namanya kolkisin. Salah lainnya ada indometasin dan venilbutason. PG, PG, PG itu adalah prostaglandin. Jadi, ada obat yang digunakan untuk treat goat. Untuk atritisnya kita kasih kolkisin, paling terkenal. Dan steroid serta NSID. Tadi sudah kita bahas NSID. Itu sudah tidak akan dibahas. Steroid kapan dibahas? Steroid nanti dibahas di blok... 7. Karena dia masuk obat hormon. Kemudian, di blok 2 juga ada sih steroid. Selain mengobati atritis, jangan lupa turunkan asam uratnya. Untuk menurunkan asam urat, kita pakai obat ini. Oke, sekarang kolkisin. Kolkisin seharusnya diberikan di fase akut, karena dia memang paling bagus pada fase akut atritis goat. Dapat diberikan secara intravena. Paling bagus intravena. Pada pasien yang akut kan biasanya UDEM, hiperemis. Pasien tidak bisa berjalan karena sendinya bengkak. Jadi, memang paling bagus dengan intravena. Ini merek dagangnya. Kemudian, farmakokinetiknya. Farmakokinetiknya, dia akan di metabolisme oleh situr komplek 450. Berarti, dia akan di metabolisme dihepar. Kemudian, masuk dalam siklus enterohepatik. Dan akhirnya, setelah terdistribusi, dia akan tereliminasi. Dikeluarkan lewat fesis dan urin. Ini berasal dari bunga ini. Kolkikum auntum nele. Kemudian, spesifik dia untuk goat. Jadi, kolkisin memang benar-benar untuk goat. Farmakokdinamiknya, dia akan mengurangi peradangan dalam waktu kurang dari 24 jam. Mekanisme kerjanya, dia akan mengikat protein intrasel tubulin. Sehingga akan menginhibisi migrasi dan phagocytosis dari lekocid. Gambar yang tadi, sendi 2, kamu lihat itu ada PMN. PMN itu adalah salah satu jenis lekocid. Jadi, di situ titik tangkap kerja dari kolkisin. Oke, ini dosisnya. Kita mulai dari dosis kecil, lalu naik sampai maksimal 7-8 mg. Lalu, kita maintenance secara oral. Begitu kadar tercapai, efek obat tercapai, kita maintenance secara oral. Jadi, indikasi kolkisin, kita bisa 2 model. Bisa memberikan dosis tinggi tadi. Intravena, hajar sampai 8 mg. Lalu, kita turunkan nanti maintenance untuk menurunkan atritis goat-nya. Tapi, untuk mencegah, kita memberikan dosis kecil-kecil saja. Nah, itu tadi kolkisin, itu untuk atritis goat-nya. Sekarang untuk menurunkan asam uratnya. Jadi, menurunkan asam uratnya, kita bisa cara dengan menghambat produksinya atau kita meningkatkan ekskresi asam urat, urid asid dari tubuh. Nah, menurunkan asam urat sebenarnya tidak diindikasikan pada fase akut. Tapi, dia dilakukan setelah fase akut selesai. Apa saja obatnya? Pertama, alopurinol. Bagaimana mekanisme kerja alopurinol? Dia akan menghambat santin oksidase. Sekarang, farmakokinetiknya alopurinol terserap baik dengan pemberian oral dengan waktu paru 1-2 jam. Artinya, dalam 2 jam, kadar biofabilitas obat alopurinol ini akan turun. Itu yang disebut waktu paru. Terus, mekanisme kerjanya adalah menghambat santin oksidase. Apa itu santin oksidase? Jadi, di sini. Alopurinol akan menghambat santin oksidase. Santin oksidase adalah enzim yang memecah. Hiposantin menjadi santin. Dan santin menjadi asam urat. Jadi, kalau dia cegah itu, maka asam urat tidak akan terbentuk. Sehingga dia tidak tujuan di awal pada saat fase atletis goat-nya. Kenapa orang sudah ada asam uratnya? Biarkan saja. Dia bertujuan menurunkan. Yang mau terbentuk, diturunkan. Jangan terbentuk lagi. Yang sudah terbentuk, nanti akan diekskresikan. Ingat ya, penyakit asam urat ini kan penyakit gangguan metabolisme. Sebenarnya tubuh kita itu produksi asam urat setiap hari. Lalu tubuh kita itu membuangnya setelah tidak digunakan. Pada momen-momen tertentu, saat kita beranjak tua, produksi ini tetap seperti itu. Atau malah meningkat karena makanan kita mulai yang mengandung-kandung ini, yang pemecahan akhirnya. Dietary intake purin base-nya ini banyak, maka asam urat ini banyak dipakai. Mengeluarkannya sudah tidak banyak, digunakannya sudah tidak banyak. Akibatnya dia bisa menumpuk. Makanya, cara mengatasi asam urat ini sebenarnya dari dietarin dulu. Lalu, kalau sudah masuk pun, masih bisa kita hajar pakai alopurinol. Tapi bukan pada fase akut. Oke, ini obat lini pertama dan paling terkenal. Jadi, mesti hafal nih, efek samping pencernaan. Kemudian ada ke neuritis perifer dan faskulitis. Jadi, efek samping ke peradangan saraf juga ada, tapi jarang-jarang sih. Paling banyak ya ke gastrointestinal. Tapi sebenarnya tidak terlalu besar efek sampingnya. Tidak terlalu sering terjadi. Dosis awal kita bisa berikan 100 mg, kasus ringan 200-400, kasus berat bisa sampai 600 mg. Pada pasien dengan gangguan ginjal, dosisnya tidak boleh besar. Tapi, alopurinol salah satu pengobatan pada obat orang dengan gangguan ginjal. Gangguan ginjal maksudnya. Gangguan ginjal mah cuci darah. Lalu, hati-hati dengan interaksi obat bila diberikan pada obat-obat bersama obat-obat tertentu seperti siklofosfamid, dan propenacid, serta antikoagulan. Ini contoh kasus. Ini contoh cerita bagaimana kita menggunakan asam alopurinol pada kasus hyperurisemia. Misalnya, hasil labnya tadi 8,9, maka kita bisa berikan alopurinol segini, terus kolkisin bisa tidak diberikan? Bisa. Kan tadi, kolkisin dosis kecil berguna untuk lowering. Kolkisin dosis besar berguna pada fase akut. Tadi ya. Ada porpoin yang tadi. Lalu, kita monitoring hasil labnya. Bila turun, boleh tidak dinaikkan? Boleh. Sesuai dengan, baca nanti di sini ya. Kita bisa menaikkan dosis bila tujuan terapi belum tercapai. Jadi, ada orang yang ada pola memberikan obat itu, dosis kecil lalu naik bertahap, ada yang dosis besar lalu turun bertahap. Itu ya. Silahkan baca ini, ACR guideline. Terus, tadi ada tiga obat, setelah alopurinol kita kenal namanya febusotat. Nah, ini prinsipnya juga sama, menghambat metabolisme hiposantin. Kemudian, dia juga dosis dapat dinaikkan secara bertahap, seperti alopurinol tadi. Dari 100 jadi 200, jadi 300. Itu ya. Febusotat ini juga sudah banyak di Indonesia, tapi tidak seterkenal alopurinol. Alopurinol ini bahkan sampai di fase ke satu. Ada. Dibandingkan nih, mekanisme kerjanya alopurinol dan febusotat. Sedikit lebih bagus febusotat, karena dia lebih spesifik untuk santin oksidase, inhibitor. Kemudian, eliminasi dia di renal. Kalau ini di hepatik, berarti keluarnya di fases. Tapi, harganya. Sedikit lebih murah alopurinol. Ini farmakokinetiknya sama, diserap baik dengan oral. Terus, diekskresikan di di metabolisme di hepat, di ekskresi di fases, dan ada ditemukan metabolit aktif juga di urin. Terus, ini obat yang lain, P. glotikase. Terutama untuk gold yang refraktor. Dan, yang sudah memiliki topi-topi. Jadi, gold itu, dia akan membentuk topus-topus di seni-seni. Ini bagus diberikan dengan P. glotikase. Rata-rata, P. glotikase ini diberikan dalam bentuk persediaan injeksi lewat intravena. Satu lagi, yang terkenal di Indonesia, namanya probenacid. Probenacid ini juga, terutama biasanya pada pasien yang kristal asam uratnya sudah menumpuk banyak di ginjal, biasanya kita berikan probenacid. Saratnya, fungsi ginjalnya harus bagus. Oke, ini farmakokinetiknya, teresopsi bagus di pulus ginjal. Tidak efektif pada fase akut, jadi memang jarang kita berikan pada fase akut. Kolkisin yang nomor satu diberikan pada fase akut. Ini indikasi, efek samping di saluran cerna. Tujuannya karena urik ke surik, menurunkan pembentukan batu ginjal. Kemudian, dosisnya 0,5 sampai ditingkatkan secara bertahap selama satu minggu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Stop share, pause recording. Andovin. Little Life 2015 selamat menikmati